Dan sementara itu pemerintah akan menyalurkan 25 ribu ton beras pada keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Ketapang. Penyaluran dicanangkan dalam waktu dekat, guna meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga beras di Ketapang. Melalui perumbulok Ketapang, pemerintah kembali menyalurkan beras bantuan pangan nasional sebanyak 10 kilo. Pada perkepala keluarga di Kabupaten Ketapang. Menurut data yang ada, sebanyak 25 ribu KPM yang bakal menerima beras gratis ini dengan total mencapai sekitar 25 ribu ton saat ini tengah dipersiapkan bulok Ketapang. Kepala perumbulok Ketapang M. Azwar Fuad mengatakan, bantuan pangan gratis yang akan disalurkan dalam waktu dekat ini diharapkan dapat membantu beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian saat ini. Terlebih harga beras belakangan ini mengalami kenaikan, sehingga bantuan pangan gratis dapat menjadi stimulan bagi KPM di Kabupaten Ketapang. Bantuan ini sebagai langkah pemerintah upaya mengendalikan inflasi produk pangan khususnya beras di bawah daungan perumbulok Ketapang. Ketapang M. Azwar Fuad mengatakan, bantuan pangan gratis 10 kg per bulan untuk masyarakat miskin. Kalau di Ketapang kurang lebih saya cek datanya ada sekitar 25 ribu KK, 25 ribu lebih KK. Nah itu yang untuk orang miskin, jadi gratis kalau itu. Jadi mudah-mudahan itu membantu masyarakat di tengah-tengah harga beras di pasaran yang masih tinggi. Kepala Perumbulok Ketapang M. Azwar Fuad menambahkan, menyangkut pasokan dipastikan aman. Mengingat pihaknya baru saja menerima stok beras sebanyak 500 ton dari provinsi dan pusat belum lama ini yang sudah berada di gudang bulok Ketapang.